Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat desain cover yang menarik hanya menggunakan powerpoint Sekarang perhatikan desain sampul ini Kita lihat ini sangat sederhana Hanya berisi judul kemudian oleh yang membuat Kemudian diberi garis vertikal sebanyak tiga Sangat sederhana Berikutnya ini cover ini juga sangat sederhana Walaupun berbeda dengan tadi ini hanya memberikan Textbook, textbook kemudian textbooknya diberi dengan warna Diberikan logo selesai ini juga sangat sederhana Sekarang perhatikan yang ini Ini tampak berbeda dengan kedua sampul yang tadi Ini lebih jauh, lebih menarik ya Di samping perpadu warna Perpaduan warna menggunakan gradasi Kemudian disertai dengan gambar yang menarik Ini adalah contoh cover atau sampul sebuah buku Nah ini juga cover atau sampul Tapi ini bukan sampul buku Tapi sampul administrasi pembelajaran Rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 12 Nah sekarang bagaimana cara membuat cover seperti ini Baiklah Perhatikan saya akan memberikan langkah demi langkah Cara membuat cover yang menarik dan indah Seperti ini hanya menggunakan power point Oke sekarang saya membuat slide baru Baiklah kita mulai dengan menambahkan gambar bentuk-bentuk pada slide kosong ini Kita mulai dengan klik insert Kemudian klik shift Kemudian cari bentuk seperti ini ya Flow chart dokumen Kita pasang Ya Sekarang Tinggal kita mengedit point Di sini ada beberapa titik sudut atau point ini perlu kita edit Sesuai selera kita Bagaimana caranya Klik Kemudian klik format Klik edit shape Kemudian edit point Nah sekarang tadi titik-titik Sudut berubah jadi Warna hitam kotak ya Warna hitam kotak ya Nanti ini Berarti sudah siap untuk di edit pointnya Oke klik Yang akan kita edit Tarik ke atas Ya kira-kira Seperti ini Kemudian ini klik juga Tarik ke bawah Ya kira-kira Seperti Ini Ini namanya tongkat Bisa untuk Apa namanya Mengubah bentuknya ini ya Coba kita tarik Misalkan ya Kita dorong Kita tarik Maka Kurva ini akan Berubah bentuknya Misalkan kita tarik sedikit Nah Jadi seperti ini Oke berikutnya Ini kita copy Ctrl C Kemudian Ctrl V Nah Warnanya sama Supaya tidak sama kita ubah warnanya Misalkan warna kuning Boleh tidak warna kuning Terserah yang penting warna nyebar Berbeda Oke Dorong ke atas Dorong ke kiri Sehingga Sama Posisinya Kemudian ini kita edit Klik format Kemudian Edit shape Kemudian edit Point Seperti tadi Ini kita dorong Ya Seperti ini Ini juga kita dorong Sampai Seperti Ini Misalkan ya Oke Setelah itu Ini kalau masih kurang Kurang bisa kita tarik Kita dorong ya Kita dorong sampai disini Misalkan Nah Setelah itu Kita buat Gradasi warnanya ya Kemudian Membuat gradasi warna Kita Membuat gradasi warna yang kuning dulu ya Klik Kemudian klik kanan Klik kanan Kemudian Format shape Nah Kemudian Klik Gradien fill Oke Nah Ini adalah Gradien Sudah muncul otomatis Gradien ini adalah Warna ini Adalah warna yang terakhir Digunakan ya Kalau mau kita ubah Tinggal kita Ubah dari sini ya Ini Ada beberapa Anak panah ke bawah Ini namanya Stop ya Ada 5 stop Ini perlu kita kurangi Cukup 4 saja Bagaimana yang menurangi Klik Satu stop Kemudian klik Remove Gradien stop Nah Otomatis Hilang Ya Misalkan Kita suka dengan Warna biru Misalkan ya Ini kita ubah Menjadi biru Misalkan Nah Kita ubah Menjadi Biru Kemudian Yang kanan Ini kita ubah Menjadi biru Muda Misalkan Ya Kemudian Yang tengah Ini Kita ganti Dengan Warna Putih Nah Ini Putih Nah Bisa juga Kita tambah lagi Di tengahnya Biar putihnya Dua nanti ya Kita tambah lagi Warna Yang lebih mudah Lagi Nah Oke Kemudian untuk Mengatur Garis Ini Diatur Dengan cara Mengatur Sudut Kita klik Ya Kemudian Sudutnya ini Kalau misalkan Ini kita buat 0 derajat Maka Vertikal Kalau kita Buat 90 derajat Maka Jadi Horizontal Maka Supaya Miring Ini kita Buat 45 derajat Ya Miringnya ke Kanan Supaya Miringnya ke Kiri Ini kita Buat 315 Derajat Ya Jadi Seperti ini Kemudian Untuk Ngatur Posisi Untuk Ngatur Posisi Stop Ini Bisa kita Geser Geser Misalnya Kita Geser Sampai Sini Ya Kita Paskan Dengan Ini Kira-kira Kemudian Ini Kita Geser Jika Bukannya Ya Jadi Seperti Ini Nah Sekarang Kita Memberikan Gradien Untuk Berikutnya Klik Gradien Nah Karena Kita Ingin Membuat Efek Seperti Bayangan Maka Ini Kita Pilih Warna Hitam Ini Kita Pilih Warna Hitam Klik Tulu Stop Baru Kita Pilih Color Ini Pilih Warna Hitam Ini Boleh Warna Hitam Tapi Hitam Agak Kudar Misalkan Hitam Seperti Ini Nah Nah Kemudian Sudutnya Buat 0 Derajat Nah Sehingga Tegak Kemudian Kita Klik Gradien Ya Salah Kita Klik Dulu Kemudian Klik Gradien Ini putihnya Kita geser Ke kanan Biar pas Dengan Di atas Ya Ini juga Kita geser Biar pas Ya Biar Efek Tiga Dimensinya Bisa Muncul Oke Sudah Jadi Ya Sekarang Kita Tinggal Memberikan Akses Aksesorif Di bagian Bawah Picture Kemudian Klik Insert Kemudian Shape Ambil Rectangle Ya Kita Buat Seperti Ini Ya Biarkan Warnanya Nanti Kalau Mengubah Bisa Belakangan Kemudian Lagi Shape Rectangle Lagi Ya Seperti Ini Nah Kemudian Kita Ganti Warnanya Supaya Tidak Sama Kemudian Ini Kita Potong Sudut Kita Potong Bagaimana Cara Motong Lagi Klik Insert Shape Lagi Rectangle Nah Ini Puter Iya Kira-kira Seperti ini Bawa Kesini Ya Ya Kemudian Klik Shape Bentuk Warna Kuning Sambil Tekan Shift Kemudian Klik Bentuk Warna Biru Yang Sudah Kita Miringkan Kemudian Klik Melch Ships Kemudian Klik Substract Jadi Kepotong Ya Nah Kemudian Tambah Lagi Aksesoris Kita Tambah Lagi Ya Nah Miringkan Kira-kira Sejajar Ya Wajah Jajar Iya Geser Ke Kanan Ya Geser Ke Kanan Pas Kan Biar Bagus Iya Ganti Warnanya Misalkan Sama-sama Guning Ya Ya Sekarang Kita Pas Kan Oke Sekarang Ini Kita Potong Lagi Bagaimana Cara Potong Klik Insert Klik Ships Ya Ya Kemudian Klik Yang Warna Guning Sambil Tekan Shift Klik Bentuk Warna Biru Kemudian Manjur Ships Substract Berikutnya Yang Bawah Ini Juga Kita Potong Insert Ships Tengkel Atau Persegi Panjang Iya Bawa Ke Sini Ya Bawa Ke Sini Oh Besaran Oke Sini Ya Klik Warna Guning Sambil Tekan Shift Klik Warna Biru Kemudian Mergeship Substack Oke Sudah Kepotong Ya Oke Sekarang Tinggal Ngatur Warnanya Kalau Di Atas Ini Biru Supaya Serasi Di Bawah Ini Juga Sesuaikan Ya Misalkan Yang Atas Pake Gradien Yang Bawah Tidak Usah Biar Tidak Terlalu Ramai Gradien Ya Ini Misalkan Kita Kasih Warna Yang Mirip Mirip Dengan Warna Biru Nah Mirip Dengan Warna Biru Menyakkan Warna Biru Mendekati Ungu Ya Oke Oke Ini Bisa Kita Berikan Warna Yang Lain Oke Mendekati Biru Misalkan Ungu Ya Ini Mendekati Ungu Ya Oke Mendekati Ungu Ya Nah Sudah Jadi Ya Sudah Jadi Sekarang Kita Tinggal Memberikan Identitas Ya Anggap Ini Adalah Cover Untuk Admin Pembelajaran RPP Ya Oke Sekarang Kita Kasih Nama Pembuatnya Textbox Iya Misalkan Ini Nama Saya Sendiri Ya Kita Sesuaikan Ukuran Huruf Misalkan Kita Buat 28 Ya Jenisnya Misalkan Ini Oke Ya Sekarang Kita Tulis Administrasi Pembelajaran Administrasi Pembelajaran Misalkan Ini Kita Buat 32 Ini Kita Buat Arial Black Misalkan Kita Buat Rata Kanan Oke Sekarang RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Enter 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 Oke Kita Besarkan Sampai 44 Kita Cari Huruf Yang Bagus Ya Misalkan Ini Ya Kita Buat Tebal Tata Kanan Sekarang Kita Kasih Warna Merah Biar Kontras Kemudian Kita Kasih Efek Kita Kasih Efek Biar Bagus Klik Format Ya Disini Ada Text Efek Kasih Shedow Shedow Atau Bayangan Nah Ada Bayangan Setelah Itu Kasih Logo Nah Cepat Ini Saya Copy Logonya Ya 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 Nah Setelah Itu Backgroundnya Ini Supaya Tidak Putih Kita Ubah Menjadi Warna Menarik Ya Gimana Cara Menambahkan Warna Pada Background Ya Klik Saja Design Ya Tidak Usah Klik Apa-apa Di Area Slide Kita Klik Design Kemudian Klik Background Format Ini Kita Buat Gradien Nah Langsung Berubah Seperti Ini Ini Kalau Mau Mumpah Juga Boleh Ini Sama Dengan Di Atas Kebetulan Ini Kalau Kita Ubah Juga Boleh Tapi Kalau Sama Juga Tidak Apa-apa Oke Sampai Di Sini Saya Pikir Sudah Cukup Ya Kita Sudah Bisa Membuat Design Cover Baik Ini Bisa Untuk Cover Modul Cover Apa Namanya Buku Cover Administrasi Dan Lain Sebagainya Ya Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai